Om Swastiastu Terbaru ini dinobatkan sebagai juara pertama Nyurat Prasi serangkaian bulan bahasa Bali tahun 2021 Tidak hanya mempunyai kepiawaian dalam menggambar di atas daun lontar Yona yang satu ini juga mempunyai kegemaran dalam melukis toko-toko puayangan Tentunya pemirsa pasti penasaran siapa sih yang akan kita ulas kali ini Waktu itu selamat 30 menit ke depan bersama siapa jantika Inilah dia Yona Max Yona Bali, minggu ini kita akan mengulas salah satu Yona asal Mangli Yang menekuni bidang ngeripte atau Nyurat Prasi Ide bagus Made Astawa di Putra Begitu nama lengkap Yona yang kerap disapa Gusti Astawa ini Pada bulan Februari lalu Gusti Astawa berhasil mendapatkan juara satu Dalam lombang ngeripte Prasi Serangkaian acara peringatan bulan bahasa Bali yang ketiga tahun 2021 Prasi bisa dikategorikan sebagai sebuah bentuk kerajinan Namun kerajinan yang lebih banyak mengarah kepada tradisi Dimana bahan yang disugunakan berupa lontar Dan mengambil sumber dari cerita-cerita klasik puayangan Seperti Ramayana, Mahabrata, dan cerita tradisional rakyat Bali Prasi ini sangat erat kaitannya dengan naskah kuno atau manuskrip Dimana pada masa lampau sebelum adanya kertas sebagai alas menulis Para pendahulu kita menggunakan lontar sebagai sarana untuk menulis cerita Babat, kekawin, poayangan, pale lintangan, Ganesa, Garuda, Ramayana, Saraswati, Parong, Legong, Tarian Bali, dan lain Bahkan sering pula melukis di atas lontar yang sekarang dikenal dengan Prasi Ngeripto Prasi Kata Gusti Astawa baru ditungguni sekitar 2 tahun silam Berawal ketika dirinya ditunjuk mengikuti lomba Prasi mewakili Kabupaten Bangli Dalam ajang Pesta Kesenian Bali ke-41 tahun 2019 lalu Awalnya, Gusti belajar secara otodidak Yakni melihat hasil sebuah Prasi di media sosial Serta mulai belajar ngeripto atau nyurat Prasi Berbekal keterampilan melukis tokoh poayangan Dalam nyurat Prasi, banyak kesulitan yang dihadapi Gusti Astawa Mulai dari media gambar serta teknik menggambar yang berbeda Dibandingkan menggambar atau melukis di media kanvas Serta harus mampu meminimalisir kesalahan Karena sekalinya salah, susah menyembunyikan kesalahan tersebut Dengan dasar atau kepiawaian melukis dengan media kanvas Gusti Astawa lebih mendalami teknik-teknik goresan Serta arsiran dalam membuat sebuah Prasi Om Swajastu Perkenalkan, nama saya Ido Bagus Madi Astawa di Putra Yang saking Brahmando Bukit Bangli, Bali Awal dia menekuni Prasi Puniki Ngawit saking 2019 Ini ke hal yang mendorong dia untuk menekuni Prasi Puniki Dari jenis kebudayaan Kabupaten Bangli Beliau yang menyuruh Tiang untuk mengikuti lomba Prasi Puniki Tetapi pada waktu ini Tiang belum mengetahui Nafis ini ke Prasi Puniki kan Kandun bingung Pada akhirnya Tiang belajar mencari referensi Di media sosial Terus di Instagram modelnya Setelah Niko Tiang belajar membuat Prasi Tetapi Prasi secara langsung Niko belum Tiang mengetahui Belum Tiang pernah lihat Setelah Tiang belajar Terus sampai pada akhirnya Lima hari sebelum PKB Tiang diajak sama Semeton Saking Brahmando Bukit Bangli Beliau bernama Ido Bagus Darmo Sujo Beliau yang mengajak Tiang ke Karangasem Ke Sideman Pada waktu Niko Tiang dipertemukan kepada Ido Bagus dilantik Seorang seniman Prasi Setelah Niko Tiang hanya bisa Melihat Prasi secara langsung Untuk prosesnya Tiang Belum mengetahui Prasi ini tersebut Seperti Nabi Maka dari Niko Tiang Berusaha untuk mencari sendiri Tetapi Beliau juga memberikan Tiang Penjelasan Artinya teknik-tekniknya Dalam bentuk Penjelasan Dia memberikan Tiang Penjelasan Akhirnya Tiang belajar sampai di rumah Pas pada waktu PKB Tiang agak merasa minor Karena Masih awal Masih pemula banget Untuk Prasi Tetapi Tuhan memberikan Tiang Kesempatan Dan akhirnya Tiang boleh Jayanti ke pertama Setelah waktu berjalan Akhirnya Tiang Diajak kembali oleh Dinas Kebudayaan Untuk mengikuti Pameran Prasi Di Taman Mini Maka dari Niko Tiang Membuat karya seperti Niki Niki Karya Tiang untuk Pameran di Taman Mini Setelah Niko Tiang kemudian Tamat SMK Kemudian melanjutkan Keperguliahan di Universitas Indo-Indonesia Niko Dengunhi Tiang lagi Diberikan kesempatan Untuk mengikuti Lomba Prasi Nah Niko Akhirnya Tiang Cuma Mempertajam Mantan Pembuatan Prasi Niko Akhirnya Tiang mendapatkan Jayanti ke pertama juga Tapi untuk tingkat Kesulitan Pembuatan Prasi Niko Tiang dari awal Pembuatan Dari Mulai Dari nol Niko Sangat sulit Karena Niko Memerlukan Sekitar waktu Kurang lebih Satu setengah bulan Niko Untuk Antara pikiran Dengan Goresan Niko Biar menyatu Karena Kendalanya Niko Diserat Diserat lontar Niko Kendalanya Itu paling susah Untuk Tiang Buat Tapi setelah Tiang dapat Lontar Setelah Tiang dapat Tekniknya Niko Akhirnya Tiang Bisa Mengembangkan Prasi Tersebut Teknik Pembuatan Pertama Kalau Tiang Dari awal Niko Kita Seket Menggunakan Niko Menggunakan Pensil Terlebih dahulu Kemudian Kita Tebalkan Pakai Pengrupa Nah Setelah Niko Gosok Sampai Kemirinya Dengan buah kemiri Setelah digosok Niko Kita mulai Tahap penghasilan Kalau Pertama Kesulitannya Pada waktu Penggoresan Niko Karena Sekali gores Niko Sudah jadi Kalau kita Salah Pasti kelihatan Karena Gue Tental Niko Kedong Memproporsikan Anatominya Niko Susah Karena Bagaimana Kita membuat Suatu karya Yang indah Tapi Dengan media Yang Seminimal Mungkin Kalau menurut Yang Operasi Yang dikatakan Bagus Niko Mulai Dari Bentuk Pewayangannya Modelnya Sekar di Anatomi Anatomi Tubuh Niko Pembagian Pembagian Tubuh Niko Biar Pas Begitu Niko Sama Payasan Payasan Harus lengkap Kalau Operasi Wayang Niko Sama Teknik Penghasilan Gelap Terang Antara Jarak Jauh Dan Jarak Dekat Niko Kalau Untuk Melukis Operasi Pada Umumnya Ditentukan Biasanya Mengambil Cerita Dari Pewayangan Seperti Ramayana Atau Mahabrata Tetapi Sekarang Generasi Muda Sudah Mulai Berkembang Berpikir Kreatif Dia Menci Membuat Inovasi Terbaru Memadukan Antara Seni Tradisi Dengan Seni Modern Tapi Kalau Untuk Prahasis Niko Mungkin Karena Kenapa Bisa Sedikit Peminat Yang Pertama Karena Daya Jual Harga Pasaran Agak Mengurang Agak Kurang Peminat Niko Belum Terlalu Banyak Peminat Penikmat Jadi Senimanya Niko Berpindah Ke Media Lain Tidak Lagi Tapi Untuk Yang Kedua Pembuatannya Niko Mungkin Dari Tahap Awal Niko Sangat Sulit Tiang Kemarin Sempat Putus Asa Cuma Keluarga Tiang Artinya Skadi Haji Sama Keluarga Bagus Niko Dari Beliau Yang Menuntun Tiang Artinya Untuk Semangat Padahal Tiang Hampir Putus Asa Untuk Mengikuti Prahasis Meniki Hampir Tiang Mundur Untuk Mengikuti Lomba Karena Pada Tahap Awal Niko Paling Sulit Cuma Setelah Dapat Pasti Cuma Bisa Mengembangkan Niko Untuk Ketiga Orang Niko Jarang Mengetahui Prahasis Niki Karena Belum Terlalu Terkenal Makanya Niko Orang Masih Bingung Niko Yang Disebut Prahasis Masih Bingung Tapi Yang Berterima Kasih Kepada Pemerintah Sudah Memberikan Ruang Untuk Keseniman Prahasis Untuk Memberikan Tempat Sangat Berterima Kasih Kepada Pemerintah Ngeriptoprasi Membutuhkan Keahlian Yang cukup Tinggi Karena Pemakai Daun Lontar Sebagai Media Untuk Melukisnya Tahapan Ini Merupakan Tahap Yang Penting Karena Kualitas Daun Lontar Serta Goresan Dan Arsiran Akan Sangat Berpengaruh Terhadap Hasil Saat Saat Ini Lontar Perasi Telah Banyak Dimodifikasi Tidak Hanya Menulis Cerita Bergamar Tetapi Lebih Fokus Pada Watak Watak Pewayangan Yang Digamar Secara Penuh Dalam Satu Cakepan Selain Dimodifikasi Isinya Lontar Perasi Juga Dimodifikasi Fungsinya Saat Ini Menulis Lontar Perasi Tidak Saja Digunakan Untuk Kependingan Alih Bahasa Tetapi Ngerat Perasi Di Daun Lontar Juga Digunakan Untuk Membuat Berbagai Keperluan Seperti Surat Menyurat Seperti Kartu Undangan Sertifikat Maupun Piagam Atau Lukisan Lukisan Tokoh Tertentu Gimana Yona Bali Kegiatan Yona Prasi Yang Dilakukan Oleh Kus Di Astawo Tadi Sangat Menarik Sekali Bukan Di Sama Berikutnya Kami Akan Kembali Mengulas Profil Yona Berprestasi Yang Berasal Dari Bangli Ini Yang Ternyata Mempunyai Prestasi Dan Kegemaran Dalam Bidang Melukis Untuk Itu Pemirsa Jangan Kepada Kami Akan Kembali Di Hadapan Anda Tetaplah Di Yona Max Yona Bali Hidabagus Made Astawadiputra Merupakan Yona Yang Menempuh Pendidikan Di Universitas Hindu Indonesia Unhi Dan Pasar Dirinya Mempunyai Prestasi Yang Begitu Gembilan Khusususnya Dalam Nyurat Prasi Dan Terbukti Baru-baru Ini Dirinya Dinobatkan Sebagai Juara Pertama Dalam Nyurat Prasi Serangkaian Bulan Bahasa Bali Tahun 2021 Yang Dilaksanakan Bulan Februari Lalu Tidak Hanya Itu Dirinya Mempunyai Kepiahwayan Dan Kegemaran Dalam Melukis Khusususnya Melukis Tokop Wayangan Dan Menggambar Umul-umul Nah Penasaran Seperti Apa Prestasi Dari Yohana Berprestasi Asal Bangli Ini Untuk Itu Pemirsa Kita Saksikan Ini Dia Yohana Bali Selain Menukuni Bidang Nyurat Prasi Anak Kedua Pasangan Ide Bagus Nyoman Putra Taum Dengan Almahum Ide Ayu Putu Partini Juga Gemar Melukis Banyak Lukisan Yang Sudah Dihasilkannya Salah Satunya Lukisan Tokoh Wayangan Tokoh Hanoman Serta Lukisan Lainnya Sesuai Pesanan Konsumen Kegiatan Melukis Sudah Ditekuni Gusti Astawo Dari Kecil Sejak Berumur 5 Tahun Awalnya Gusti Aktif Coret Sampai Memuat Berbagai Macam Gambar Dalam Media Temok Maupun Kertas Setelah Menginjak Kelas Tiga Sekolah Dasar Gusti Dituntun Dan Diasah Kemampuannya Melukis Oleh Salah Satu Pelukis Asal Penglipuran Kegiatan Tersebut Terus Ditekuni Gusti Sampai Sekarang Dan Menjadi Sebuah Kegemaran Selain Melukis Gusti Juga Menekuni Seni Pembuatan Tapel Berawal Dari Sekolah Di SMK Negeri Dua Bangli Dan Mengambil Jurusan Kria Sebelum Membuat Tapel Dengan Media Kayu Gusti Kerap Kali Membuat Tapel Dari Gabus Atau Sterofom Untuk Tapel Ogoh Ogoh Kalau Di Basic Awal Yang Dari Kecil Yang Seni Lukis Seni Lukis Tapi Yang Lebih Suka Aliran Tradisi Tapi Baru Baru Niki Yang Juga Belajar Membuat Tapel Belajar Masih Pemula Banget Kalau Lukisan Kalau Lukisan Biasa Sudah Banyak Sekitar Lebih Mungkin Sampai Sembilan Puluhan Tapi Lukisan Yang Jarang Untuk Membuat Koleksi Paling Ada Orderan Baru Yang Buat Terutama Yang Biasanya Membuat Untuk Pacar Hayatnya Seperti Kobe Rumul Rumul Semoga Kedepannya Bisa Melestarikan Seni Lukis Prasi Niki Bisa Meneruskan Dan Bisa Memberikan Mengembangkan Kepada Generasi Generasi Yang Akan Datang Karena Wisatawan Mencari Seni Dan Budaya Bukan Yang Lainnya Intinya Ingin Mengembangkan Lukis Prasi Sebagai Orang Tua Ida Bagus Nyoman Putra Taum Mendukung Kegiatan Positif Anaknya Di bidang Seni Lukis Dukungan Tersebut Dicurahkannya Dalam Bidang Pendidikan Orang Tuanya Mendukung Penuh Anaknya Untuk Bersekolah Setinggi Tingginya Khususnya Di bidang Melukis Atau Seni Rupa Lainnya Sampai Saat Ini Kusti Astawa Mampu Menjadi Salah Satu Mahasiswa Semester Dua Di Kampus Universitas Hindu Indonesia Unhi Dan Pasar Berkat Dukungan Penuh Orang Tuanya Sangat Mendukung Segala Keinginan Dia Melukis Melukis Atau Lukis Prasi Sangat Mendukung Sekali Dia Suruh Teman Yang Mencari Bahan Supaya Bisa Dia Berjuang Menekuni Senin Kemawah Dia Dari Dulu Dari SD Sampai Ke SMP Dia Sudah Ingin Belajar Lukis Tertarik Lalu Saya Juruskan Ketujuannya Dia Mencari Sekolahnya Sampai Ke SMK Saya Juruskan Tidak Ada Seni Lukis Di SMK Dua Belum Ada Waktu Itu Ada Jurusan Kakak Kerajinan Kayu Saya Arahkan Kesana Tapi Dia Sering Dipanggil Disuruh Mewakili Sekolah Untuk Melukis Mengikuti Lomba Sampai Sampai Pernah Dia Mewakili Kodim Dibina Sama Sama Bapaknya Yang Mengajar Di SMK Dia Dapat Penghargaan Disana Dari SD Sudah Sudah Sering Dapat Penghargaan Piagam Piagam Itu Dapat SD Karena Baru SMP Sudah Ditinggalkan Sama Ibunya Saya Berikan Dia Kesempatan Kemana Maunya Sekolah Kalau Tidak Bisa Bayar Berhenti Mau Ya Terhaji Akhirnya Dapat Bantuan Bantuan Dari Pemerintah Bisa Dia Melanjutkan Sekolah Dan Dia Giat Belajar Di Samping Dia Belajar Di Rumah Untuk Untuk Masa Depan Dia Juga Sering Mengikuti Lomba Lomba Dia Sering Ayah Misalnya Di Buruk Di Banyar Lain Membuat Kerab Mekari Kerab Kerab Plingih Plingih Rangde Barong Mekari Lelur Mekari Nafi Wastan Umur Umur Kober Banyak Kegiatan Cuma Kadang-kadang Umurnya Masih Kecil Belum Bisa Membagi Waktu Kadang-kadang Sekalian Bisa Empat Orang Ada Yang Dari Sini Nyuruh Ini Selain Piawai Melukis Yuwana Kelahiran Bangli 11 Oktober 2001 Ini Juga Kerap Kali Ngaturang Ayah Membuat Umul Umul Kober Serta Membuat Kerap Untuk Petapakan Barong Atau Rangde Untuk Keperluan Upacara Agama Hindu Dari Berbagai Kegiatan Melukis Serta Nyurad Prasi Yang Ditekuni Gusti Astabo Jadinya Pernah Mendapatkan Juara 3 Lomba Painting Kompetition Siswa LKS SMK Tingkat Provinsi Bali Tahun 2018 Juara 2 Melukis Tingkat Kodim 1626 Kabupaten Bangli Tahun 2018 Juara Harapan 1 Lomba Melukis Korem 163 Wirasatya Juara 3 Melukis Tingkat Kodam 9 Udayana Tahun 2018 Juara 1 Lomba Pesta Kesenian Bali K41 Tahun 2019 Juara 1 Lomba Lukis Prasi Bulan Bahasa Bali Ketiga Tahun 2021 Serta Pernah Mengikuti Pameran Lukisan Di Mal Alam Sutra Tanggerang Dalam Rangka Kemanung Galan TNI Tahun 2018 Serta Mengikuti Pameran Prasi Di Taman Mini Jakarta Tahun 2019 Lalu Dengan Menekuni Seni Nyurat Prasi Iwana Asal Banjar Brahmane Bukit Bangli Ini Juga Mengajak Seluruh Iwana Bali Untuk Melasterikan Kembali Seni Nyurat Lontar Mampun Nyurat Prasi Sebagai Warisan Budaya Yang Adil Luhung Iwana Bali Tidak Terasa Sudah 30 Menit Kita Bersama Sama Semoga Informasi Tadi Dapat Bermanfaat Untuk Kita Semua Jangan Lupa Saksikan Iwana Max Minggu Depan Karena Kami Akan Hadir Kembali Menyajikan Informasi Seputaran Prestasi Dan Juga Kegiatan Muda Mudi Di Pulau Dewata Waktu Itu Yona Bali Saya Pak Jandika Mewakili Kru Dan Kerabat Kerja Yang Bertugas Pamit Tuduh Dili Dan Sampai Jumpa Om Santi 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 Om